Di tubuhnya dokter Momita, ditemukan adanya air mani sebanyak 150 miligram. Bisa dipastikan bahwa pelaku itu lebih dari 18 orang. Apa yang terjadi sama dokter Momita? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Nero. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Patah tulang kaki, patah tulang selangkangan, 113 gigitan di badan, mata yang tertutup dan penuh dengan pecahan kaca dan cakaran di seluruh tubuhnya. Dunia terguncang dengan apa yang terjadi pada 9-10 Agustus 2024 kemarin pada seorang dokter muda di India. Ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Keluarganya sempat dibohongi dan tidak diperbolehkan untuk melihat jasadnya selama 3 jam. Dan ini semua terjadi di tempatnya bekerja, di sebuah rumah sakit. Diperkirakan 18-30 orang terlibat. Kasusnya menggemparkan India sampai para dokter di seluruh negeri turun ke jalanan untuk berdemo. Meminta keadilan dan juga jawaban atas apa yang terjadi pada dokter Momita Depnat. Kasus yang sangat-sangat mengerikan dan malam ini neroris kita akan membahas rakuman dari apa yang terjadi dalam kasusnya dokter Momita. Langsung aja. Dokter Momita Depnat ini adalah seorang dokter muda yang sangat-sangat bertalenta guys. Dia baru berusia 31 tahun dan sedang menjalani program spesialis tahun keduanya di rumah sakit RG Car Medical College di Kolkata, India. Pada tengah malam tanggal 9 Agustus 2024 kemarin setelah dia bertugas selama 36 jam. Dokter Momita itu pergi makan malam bersama rekan-rekannya. Nah setelah dia makan jam 2 pagi nih dokter Momita pamit sama temen-temennya bilang bahwa dia butuh banget istirahat. Jelas lah abis shift 36 jam. Nah karena gak ada ruangan istirahat akhirnya dia memutuskan untuk memilih sebuah ruang seminar yang ada di rumah sakit itu tepatnya di lantai 3. Istirahatlah dokter Momita di ruangan tersebut. Besokannya tanggal 10 Agustus sekitar jam 11 pagi seorang petugas rumah sakit lagi menjalankan tugasnya ngecek-in ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Dibukalah sama si petugas ini ruang seminar yang digunakan sama dokter Momita untuk beristirahat. Begitu dia buka si petugas ini langsung kaget luar biasa guys. Melihat bahwa di dalam ruangan tersebut ada seorang wanita yang tergeletak dalam kondisi setengah tidak berpakaian dan di sekujur tubuhnya itu penuh luka. Dan setelah diteliti ternyata perempuan tersebut sudah tidak bernyawa. Gak lama kemudian keluarganya dokter Momita itu mendapatkan sebuah telpon. Sebuah telpon yang gak ada keluarga pastinya mau denger. Mereka mendapatkan telpon. Telpon ini datang dari asisten Uduai Payan Biswas. Dan dia mengatakan di telpon bahwa dokter Momita telah kehilangan nyawanya akibat keluarga diberitahu bahwa dokter Momita itu mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga yang sangat-sangat bingung dan kaget tentunya langsung cepet-cepet guys ke rumah sakit. They were rushing to go to the hospital. Sambil pastinya bertanya-tanya ya apa yang kira-kira bisa membuat dokter Momita sampai mengakhiri hidupnya sendiri? Kok gak ada tanda-tandanya? Dia juga gak kelihatan seperti orang yang akan melakukan hal itu. Dan sesampainya mereka di rumah sakit, mereka tentunya langsung pingin ngeliat dokter Momita. Eh tapi kok pihak rumah sakit pada saat itu sangat menahan-lahan mereka? Mereka disuruh nunggu, gak dikasihin kepastian. Sampai akhirnya waktu tunggu itu mencapai 3 jam guys. Pihak keluarga udah ada di rumah sakit sama sekali gak boleh ngeliat jasadnya dokter Momita. Dan setelah 3 jam itu akhirnya mereka boleh ngeliat jasadnya dokter Momita. Pihak keluarga luar biasa terkaget-kaget begitu lihat jenazahnya itu sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang baru mengakhiri hidupnya sendiri. Terlihat dengan jelas bahwa banyak sekali nih luka-luka di tubuhnya dokter Momita yang tidak terlihat self-inflicted atau dilakukan pada dirinya sendiri. Karena banyaknya inconsistencies, hal-hal yang tidak konsistenis sama apa yang diberitahukan kepada mereka. Akhirnya pihak keluarga mendorong, meminta dan memaksa untuk dilakukan otopsi. Dan sesaat setelah hasil otopsi keluar, terkonfirmasilah bahwa dokter Momita meninggal karena dihabisi orang lain dan diserang secara seksual. Nah Roris, abis ini aku akan bacain hasil otopsinya. Tapi kepada Calcutta High Court, keluarga dokter Momita mengatakan bahwa di tubuhnya dokter Momita ditemukan adanya air mani sebanyak 150 miligram. Dengan jumlah sebanyak itu, besar kemungkinan bahwa pelaku lebih dari satu orang. Karena rata-rata pria dewasa hanya bisa mengeluarkan sekitar 2-6 mililiter per orang. Dan dengan klaim itu, mereka mengatakan bahwa bisa dipastikan bahwa pelaku itu lebih dari 18 orang. Nah Roris, sekarang aku akan bacakan hasil otopsinya. Anggap ini sebagai trigger warning, bahwa informasi yang akan kalian dengar mungkin sangat-sangat mengganggu dan triggering. Hasil otopsi dari dokter Momita Dernard menunjukkan bahwa dia dilecehkan sekaligus dicek hingga ia kehilangan nyawanya. Laporan otopsi juga dengan jelas menunjukkan adanya tanda kekerasan seksual. Dengan adanya pendarahan di bagian privatnya dan luka di bagian perut. Ditemukan juga luka yang sangat serius, termasuk pendarahan di kedua bola matanya. Karena lensa kaca matanya pecah dan kaca-kaca pecahannya tertanj di bola matanya. Ditemukan juga memar di bibir, luka di wajah, kuku, dan kaki kirinya. Tulang lehernya juga retak, tulang panggul, dan juga jari manis kanannya patah. Dan kakinya tertekuk 90 derajat ke belakang. Di tubuhnya juga ditemukan ratusan luka cakaran dan gigitan manusia yang di beberapa artikel dijelaskan mencapai 113 gigitan. Hasil otopsi juga menemukan bahwa kematian itu terjadi pada pukul 3-5 pagi pada tanggal 9 Agustus 2024. Dan dari hasil otopsi juga diketahui bahwa dokter Momita sempat melakukan perlawanan sebelum ia kalah dan mengembuskan nafas terakhirnya. Walaupun begitu, pihak otopsi menepis laporan yang mengatakan adanya 150 gram air mani di dalam tubuhnya. Menurut laporan yang sebenarnya, 150 gram yang disebutkan mungkin menjelaskan bagian organ genital bagian dalam atau internal korban. Bukan berat dari cairan apapun. Tapi sampai saat ini, tim forensik masih melakukan pemeriksaan mendalam. Termasuk melakukan analisis DNA untuk menentukan jumlah pasti dari orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas kejahatan ini. Dan 3 hari setelah kejadian, pada tanggal 12 Agustus, pihak forensik masih mengumpulkan sampel-sampel yang bisa digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dilakukanlah penyelidikan. Dan nggak lama, langsung ditangkep seorang pria berusia 33 tahun yang bernama Sanjay Roy atas tuduhan ruda paksa dan penghilangan nyawa dokter Momita. Siapa Sanjoy ini dan kenapa dia bisa ditangkep? Jadi, dia ini adalah seorang sukarelawan, guys. Dia tuh tergabung dalam kelopok penanggulangan bencana kepolisian di kota Kolkata. Dan dia yang udah tergabung dari tahun 2019. Baru-baru ini, dia tuh dipindahkan ke rumah sakit R.G. Carr, tempat dokter Momita bertugas. Dan karena dia kerja di sana, Sanjoy basically punya akses ke semua ruangan, departemen, tempat yang ada di rumah sakit itu. Nah, ketika kasus ini mulai rame, pihak keluarga mulai bersuara dan publik mulai tahu nih apa yang terjadi sama dokter Momita. Semua orang gempar, akhirnya mereka mendorong pihak kepolisian untuk mencari kan orang yang bersalah, orang yang bertanggung jawab. Diceklah sama pihak kepolisian CCTV dari rumah sakit. Apparently, kata polisi, ada bukti CCTV yang menunjukkan Sanjoy itu masuk ke gedung di mana ruangan meeting yang dipilih sama dokter Momita untuk istirahat itu berada. Nah, si Sanjoy masuk ke gedung itu sekitar jam 4 pagi. Dan di videonya, kelihatan Sanjoy itu menggunakan sebuah headset bluetooth di lehernya. Nah, headset bluetooth yang sama katanya setelah jasadnya dokter Momita ditemukan. Headsetnya juga tertinggal di dalam ruangan tersebut dan diambil sama polisi sebagai barang bukti. Dan pas dicek, ternyata headset tersebut masih terkoneksi sama handphonenya si Sanjoy. Ditambah lagi, ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa Sanjoy di malam kejadian itu keluar dan minum alkohol. Dia minum alkohol sama kerabat pasien rumah sakit sebelum akhirnya dia masuk ke gedung tempat dokter Momita beristirahat. Nah, setelah dia diduga melakukan penganian yang terhadap dokter Momita, dia meninggalkan gedung tersebut di jam 4.30 pagi. Nah, dengan bukti-bukti ini akhirnya si Sanjoy kan ditangkep sama polisi. Setelah ditangkep itu, muncul nih informasi-informasi tambahan tentang Sanjoy. Dibilang bahwa katanya waktu dicek HPnya, ternyata dia memiliki video-video gak senonoh juga di dalam HPnya. Muncul juga tetangga-tetangganya Sanjoy yang bilang bahwa, oh itu emang orang problematik. Red flag, dia udah nikah 4 kali dan 3 dari istri-istrinya ini meninggalkan dia gara-gara KDRT. Dan istri keempatnya tahun lalu meninggal karena kanker. Muncul lagi orang-orang lain yang bilang bahwa mereka kenal Sanjoy. Ngomong bahwa, oh iya emang dia dari dulu kasar sama perempuan. Dia juga udah berkali-kali kok jadi pelaku kejahatan. Akhirnya setelah Sanjoy diamankan nih sama polisi, ditangkep. Gak lama kok dia tiba-tiba mengakui kejahatannya. Gak cuma ngaku, dia bahkan bilang saya siap dihukum atas perbuatan saya. Setelah dia ngakui tuh, dia ditahan selama 14 hari. Nah udah kan, sang pelaku sudah ditangkep, bahkan sudah mengakui perbuatannya. Tapi, publik merasa bahwa ada yang gak beres sama pengusutan kasus ini. Muncul banyak banget dugaan bahwa Sanjoy ini adalah kambing hitam saja. Bahkan ibunya Sanjoy dengan tegas itu membela anaknya. Dan menurut dia, Sanjoy itu tidak bersalah, tapi dijebak. Dan begitu ditanyakan tentang pengakuannya, ibunya Sanjoy bilang bahwa itu anak saya. Pasti mengaku gara-gara dia di bawah tekanan polisi. Sampai saat ini, penyelidikan terhadap Sanjoy Roy dan kemungkinan hubungannya dengan tersangka, yang lain-lain, itu masih berlangsung. Katanya sampai saat ini ada 30 tersangka, termasuk dokter magang dan dokter-dokter lainnya. Jadi guys, dari informasi resmi yang ada, dari semua berita-berita di India, juga dari kepolisian India, yang sudah ditetapkan sebagai terduga, itu adalah si Sanjoy Roy. Walaupun aku banyak banget kemarin baca-baca tentang, dikatakan ada salah satu kolega perempuannya, dokter Momita, yang membantu para pelaku melakukan aksi mengerikan ini. Aku gak tahu informasi yang berada di X itu yang mulai siapa, tapi setelah kita baca-bacain artikel-artikel dari forum-forum berita India, juga reportase resmi polisi, belum ada bahasan tentang pelaku-pelaku lainnya, yang selain si Sanjoy Roy yang sudah mengakui bahwa ia bersalah. Tapi memang ada peraduga bahwa para pelaku, kemungkinan adalah dokter-dokter dan petugas rumah sakit lainnya. Sekarang kita masuk ke dugaan-dugaan yang ada. Yang pertama adalah pihak kepolisian menutup-nutupi kebenaran. Gak sedikit orang, khususnya keluarga dari dokter Momita, yang sangat tidak puas atas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut pihak keluarga, kalau misalnya kalian dengerin dari tadi, jelas ya dari awal tuh udah banyak banget hal-hal yang shady, yang sus, yang gak jelas dalam kasus ini. Termasuk lambatnya izin orang tua yang boleh melihat jenazah, lambatnya laporan post-mortem, dan penangkapan mendadak seorang warga sipil. Para dokter pun juga berkomentar bahwa tingkat keparahan luka yang dialami sama dokter Momita, yang dilihat dari jasadnya, itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada lebih dari satu pelaku. Ada juga laporan yang mengatakan bahwa polisi itu tiba-tiba meminta jasad korban itu langsung dikremasi. Walaupun pihak kepolisian Calcutta itu membantah hal ini. Dan akhirnya dia belum dikremasi. Partai oposisi di India, BJP, itu juga menuduh polisi terlibat dalam upaya menutupi kasus secara besar-besaran, demi melindungi beberapa oknum yang sebenarnya bersalah, tapi mungkin memiliki kekuasaan. Dugaan ini semakin kuat dengan adanya serangan tengah malam di rumah sakit pada 15 Agustus 2024 kemarin, saat para wanita itu berdemo atas kasus ini. Jadi ujuk-ujuk tanggal 15 Agustus kemarin, tengah malam di rumah sakit, itu ada orang-orang yang datang merusak UGD rumah sakit, bikin kekacauan, dan partai BJP itu merasa bahwa ini adalah upaya untuk penghilangan bukti. Gak hanya itu, pemimpin oposisi Zuvendu Adhikari mengklaim bahwa isi perut dari Dr. Momita itu sudah diubah, dan dia menuduh kepolisian Kolkota memalsukan bukti yang ada. Dugaan lainnya berhubungan dengan perdagangan O-O-O-O. Jadi menurut sumber CBI, Biro Investigasi Pusat, ada informasi bahwa Dr. Momita itu dihabisi untuk mencegah dirinya mengungkap jaringan perdagangan O-O-O-O yang beroperasi di rumah sakit tempat dia bertugas. CBI itu sudah memeriksa 13 orang tambahan, sehingga total sudah 19 orang yang diintrogasi selama 2 hari. Dan lebih dari separuh saksi yang memberikan informasi, mengkonfirmasi bahwa ada jaringan perdagangan O-O-O yang diduga beroperasi di luar rumah sakit. Jadi pihak CBI itu dari lama guys, udah punya dugaan bahwa di dalam rumah sakit tempatnya Dr. Momita bertugas itu, ada perdagangan ilegal yang berhubungan sama O-O-O manusia. Jadi basically, CBI ini kayak FBI-nya India guys, dan mereka itu memiliki informasi bahwa di rumah sakit tempat Dr. Momita bekerja ini, ada perdagangan ilegal yang berhubungan sama O-O manusia. Dan sebenarnya investigasinya ini udah dilakukan cukup lama, sampai akhirnya kejadian ini terjadi sama Dr. Momita, dan mereka menghubungkanlah tragedi ini dengan adanya informasi tentang perdagangan ilegal tersebut. Selama ini, investigasinya CBI itu mengatakan bahwa beberapa orang penting juga terlibat dalam perdagangan organ tersebut. Bahkan dari petunjuk yang ada, katanya ada empat nama yang sudah diduga lama. Empat nama tersebut terkait dengan sekolah kedokteran, termasuk tiga dokter, dan satu staf rumah sakit. Keempat orang tersebut juga dilaporkan terkait dengan sebuah partai, dan dituduh juga melakukan gak cuman perdagangan ilegal tersebut, tapi juga bisnis ilegal tersebut. Nah, CBI akhirnya merasa bahwa mungkinkah Dr. Momita itu mengetahui tentang informasi tersebut dan berniat untuk mengekspos mereka. Pada 13 Agustus tahun 2024, pengadilan tinggi Kaukota itu melimpahkan kasus ini ke Biro Investigasi Pusat, CBI, di mana mahkamah agung menegur polisi dan negara atas penyelidikan mereka yang gagal. Pengadilan juga khawatir bahwa barang bukti akan musnah kalau polisi itu terus melanjutkan penyelidikan mereka. Majelis hukum yang dipimpin sama Ketua Mahkamah Agung India, D.Y. Chandrachut, akan menyidangkan kasus ini pada Selasa 20 Agustus 2024. Dan itu tadi adalah rangkuman dari kasusnya Dr. Momita yang sampai saat ini masih berjalan untuk mencari orang-orang yang bersalah dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Dr. Momita. Sebagai tambahan nih guys, setelah kasusnya kemarin rame banget, di media sosial itu mulai berseliwaran kan, video-video atau foto-fotonya Dr. Momita, juga ada satu video yang disebut-sebut sebagai video terakhir Dr. Momita yang dikirimkan kepada ibunya di detik-detik dia kehilangan nyawanya. Tapi, video yang ini sebenarnya belum bisa dikonfirmasi sebagai video asli karena berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Keketa, kondisi jasadnya Dr. Momita itu sangat-sangat buruk. Sehingga kemungkinan besar, Dr. Momita itu tidak akan mampu untuk merekam dirinya sendiri ketika kejadian berlangsung ataupun setelah kejadian. Dan menurut penyelidikan terbaru, sudah dipastikan bahwa video ini, video yang viral di media sosial ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasusnya Dr. Momita. Nggak bisa dipungkiri guys bahwa ini adalah kasus yang sangat-sangat mengerikan dan seenggak masuk akal apapun, it did happen. Ini bener-bener terjadi. Dan selain kita bisa membagikan kasus ini, agar orang-orang lain mengetahui realita yang masih bisa terjadi di banyak bagian dunia. Bahkan yes, di negara kita sendiri. Mungkin dengan melihat reaksi kita, reaksi dunia, banyak yang bisa menekankan pentingnya edukasi moral, empati, simpati, kepada generasi-generasi mendatang. Akhir kata mari kita berdoa agar kasus rupa tidak terjadi lagi. Dan semoga Dr. Momita bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih semua neroris yang sudah merequest video ini. And I will see you guys next time. Bye-bye. Kasus Dr. Muda India Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai para dokter di seluruh negeri, negeri, pada dokter mau minta be... Seorang petugas rumah sakit, Telepon ini datang dari asisten inspektur duai payan Wishwash. Bukan gitu, Wishwash. Biswas. Tapi sampai kad nerolis abis ini aku... Terlalala.